hai oke teman-teman ya kali ini kita membuat tutorial dulu Datsun go oke Datsun go ya untuk sehat unit masih jadul bisa kita lihat kita bongkar premnya ya di sini kita siapin dari brand Orca ya brand Orca ukuran 9in untuk sehat unit baru ya oke baru udah kita unboxing di sini kita dapat disini buku manual dari si Orca nya Oke kartu garansinya juga lengkap ya prem untuk ukuran prem 9in ya peski ya dari si Orca juga oke ukuran 9in glossing ya kamera kita pasang juga kamera untuk kamera disini kita taruh oke di sini ya sekarang kita tinggal eksekusi untuk si depannya untuk si depan masih head to need jadul ya belum bisa Bluetooth belum bisa apa-apa kita akan ganti disini pakai head to need Android Orca untuk pertama-tama bu bosku yang mau congel dari sini ya dari sini pelan-pelan langsung ditarik Oke ini kisih-kisih AC kita pindahin semua nih ke si prem 9in head unit kita copotin ya head unit kita copot nih pakai ukuran 9in yang dipakai satu doang ya ini ya ini ya ini nggak fungsinya Oke ini kita akan fungsikan seperti semula AC nya kita akan mulai eksekusi Datsun gue ya beskia Oke untuk si Datsun gue nya kita langsung eksekusi Oke buat teman-teman yang mau pasang silahkan langsung diikutin videonya ya bau nya ada dua biji ini kita bongkar pakai kunci L apa kunci bintang ya Oke kita akan pindahin ini semua kesini ki 9in Oke kita bisa langsung eksekusi ikutin videonya terus ya Oke bos ya untuk frame 9in nya begini beskia masih kosong di sini kita harus pindahkan siki-siki CAC lampu Sen lampu hajar nih ya Oke kita akan pindahkan semuanya untuk si kompol AC udah kita copot nih kita pindahkan yang tengah ke sini ya Oke untuk dasung bu Nah gitu ya caranya kita pindahkan satu persatu ini yang tombol ini nggak dipakai ya buat teman-teman ini nggak dipakai jadi yang kita pakai ini aja ini udah kita setel setengah ya setel setengah di kawaknya ini dia kawaknya udah kita masukin ke dalam kita setel setengah dia ya Oke Oke buat teman-teman yang mau pasang begitu caranya kita tinggal pindahin semuanya kisi-kisi AC semua kita pindahin ke sini untuk tombol AC nya ini dia takkan pindahkan Oke jadi gitu ya kita lihat hasil berikutnya Oke bos ya sekarang kita udah pindahin semua ini frame yang apa yang originalnya dia kita udah pindahin pindahin ke semuanya kisi-kisi AC nya udah lampu ajar Oke untuk si tombol AC posisinya begini meski presisi dia yang kita pakai cuma rangkanya aja meski ya Oke yang dalamannya aja ke dia begitu ya usia tinggal kita pasang set unit Androidnya ke sini layar sembilan in udah hampir jadi tubarang rapi elegan minimalis Oke buat teman-teman yang mau pasang begitu ya yang pertama-tama kita bongkar soket dulu kisi-kisi AC pindahin lampu hajar AC untuk si AC nya begini ya untuk belakangnya Oke jadi si Tom yang langsung dia presisi dia besok ya oke ini tinggal kita rapiin cocokin semuanya jangan lupa buat teman-teman yang mau pasang jangan lupa misinya harus diambilnya semuanya harus dicopotin dimasukin ke download si Prem 9 in Oke begitu tutorialnya nih kita tinggal bikin soketnya aja kita kasih soket pimpi juga ini dia Oke buat teman-teman pemasangannya begitu gampanglah jangan lupa kalau yang mau pasang datang ke toko untuk alamat toko kita di pasar otomotif Durensawi Jakarta Timur untuk pemasangan Jakarta Bekasi bisa kita bantu pemasangan ke rumah ataupun ke kantor bisa di order pakai shopee ataupun dokopedia Oke thank you kita eksekusi lagi Oke bos ya untuk penempatan antena GPS kita usahakan di luar ya supaya sinyalnya buat Google Meet nya lebih detail ya lebih nikmat ya Oke buat teman-teman yang mau pasang antena GPS usahakan kalau enggak di sini di sini ya supaya lebih sinyalnya lebih kuat nangkapnya Oke gitu ya beskip cara pemasangan antena GPS buat mobil GPS buat si head unit Android untuk supaya dapat Google Meet nya oke teman-teman begitu beskia ya pemasangan head unit Android orca buat Datsun Go Datsun Go nih Datsun Go ya biar jelas tuh Oke Datsun Go kita pakai ukuran 9 in di head unit Android Android orca RAM 2 ROM 32 kita bisa cek di sini beskia Oke buat teman-teman jangan terguruh juga dengan RAM-RAM gede cuma RAM nya bohongan juga ya ini RAM Android versi 12 stroke 1232 ya RAM 2 ini dia dari untuk prosesor nya sendiri T3L Oke ini buat teman-teman ya yang nyari Android Android ini bukan head unit Android bukan menang-mening ini berkualitas high-end ya dari brand orca bukan kalen-kalengan service centernya ada tiap provinsi bergaransi tentu sesuai dengan SOP tiga bulan bisa kita tukar ke garansi service setahun Oke buat teman-teman yang mau pasang silahkan datang ke toko untuk alamat toko di Durensawit Jakarta Timur untuk pemasangan daerah Jakarta Bekasi bisa kita bantu ke rumah ataupun ke kantor ya Oke silahkan buat teman-teman yang mau order ataupun mau pasang bisa di order pakai SOPI ataupun Tokopedia ya Oke ini dia penampakannya untuk segi kualitas video bisa kita cek disini beskia Oke mumpung lagi santai hari Senin ini segi video dia sangat oke beskia Oke segi video sangat oke bisa kita cek disini oke banget ya buat teman-teman nih kita coba ya dari pinggir Oke dia sangat jelas banget jelas banget Oke jelas banget ya dia Oke buat teman-teman yang mau pasang ini dia jelas banget jelas banget ya Oke kita bisa cek disini lagi dia apaan aja sih Oke Hai dia udah bisa Bluetooth car setting Chrome nya DSP file file itu dari si USB ya Oke Maps bisa make car Netflix bisa semua bisa ya Oke silahkan langsung di order kan digercepin kita tinggal pasang kamera yang mundurnya aja untuk antena GPS nya kita selalu taruh disini beskia Oke silahkan langsung di Hai tiru aja kayak gitu ya diikutin videonya thank you hai 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 kali ini udah keluar pengerjaan untuk pemasangan head unit Android buat Datsun Gu kita pakai ke-9 Indus ya kita tanya dulu ama onernya nih mantang kebang mantap terbilang murah layarannya oke abangnya asik juga nih speaker Oke semua head unit recommend gimana ini pasang ke rumah usia ya ya di rumah Oke buat teman-teman yang mau pasang audio di rumah ataupun kantor untuk wilayah Jakarta Bekasi kita Ucura melayani maka terima kasih maku ya kerja Terima kasih.